Intro Ini Pak Ansarera untuk kemiring 34 desa Menyerahkan berbuk ya tentang desa persiapan Yang saya tahu persis harapan-harapan masyarakat di 34 desa Agar tidak hanya sebagai desa persiapan Tapi kalau bisa lebih cepat ya untuk menjadi desa yang ditemui Sehingga ini betul yang saya doang dalam proses itu Dan ketika kami dipercayakan oleh masyarakat Kepersika Saya dan Pak Pro Manus Ini juga adalah komitmen yang harus kita selesaikan Seharusnya tahun 2020 Ya itu sudah kita ditemuihkan Tetapi bertepatan ya dengan datangnya Wabah penyakit COVID-19 Sehingga ini menjadi agenda yang tidak prioritas Ya ini secara global, secara nasional apalagi Ya ada dari fokusin, jadi semua stagnan Ya jam masuk kerja pun itu dibatasi Sehingga kita tertunda Dan kami tetap komitmen Ya bangun komunikasi secara terus-menerus Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Stekci Mandi Yang berhormat Itu benar adanya Jadi ada yang jadi Birjen Yang direktur itu hampir di semua kementerian Ini satu kesempatan yang baik Bukan untuk berKKR Tetapi lebih mudah membangun relasi Jadi bagaimana mengelola Supaya bisa dipercepatkan Karena tidak semua kabupaten mendapatkan ini Hanya 12 kabupaten Ya di Indonesia Itu dari Lebih dari 100 kabupaten yang mengusulkan Kementerian desa baru Hanya 12 Lebih banyak Ya di Indonesia lebih banyak Kabupaten yang ada Itu 56 Desa Ya di sana Kepala Dinas PND ini juga Dari sekolah tinggi pemerintahan kembali Tahun komunikasi dari hari ke hari Jadi persyaratan itu kurang satu pun Langsung diselesaikan Ya saya selalu memantau dari hari ke hari Ya sehingga semua syarat-syarat Administrasi Itu kita penuh Yang paling berat itu adalah Adakah geospasial Ya karena harus memakilkan Verifikasi faktual Ya administrasi Jadi tokoh-tokoh masyarakat semua Dihadirkan di SSC waktu itu Yang melihat peta Nah yang dilakukan digitasi Jadi Begitu kita mau pisah dari desa Ibu Nah ini harus buat peta Dari budaya ini Kepada Kementerian Desa Ya Jadi sudah diserahkan Jadi ini sudah tercatat Jadi kode Dan sudah pernah Tinggal pelaksanaan Ya sebagai desa Definitif Mungkin tadi Ibu Fitri sudah Mendikan sosialisasi Kita perlu Ya pekerjaan yang pertama adalah Kita Perlu melakukan Pemilihan Kepala Desa Ya karena syarat utama Mendapatkan transfer Dana Desa Adalah harus memiliki Kepala Desa yang definitif juga Jadi kita bisa menggunakan Pegabat Kepala Desa Ini Ini butuh waktu Ya tapi saya akan berusaha Melakukan konsultasi Ya dengan DPRD Konsultasi Ya Kalau bisa Ya kalau bisa Kalau bagi desa-desa yang sudah Definitif Tidak masalah Yang 34 Desa Yang 34 Desa Ini kalau bisa Ya dalam tahun ini Kita lakukan pemilihan Kepala Desa Ya Kenapa harus loker Pemilihan Kepala Desa Supaya kita bisa usulkan Di tahun 2023 Nah itu sudah bisa dapat Transfer dana Desa Jadi dana kita tambah Banyak lagi Ya ini Ya menjadi Satu PR Ya kalau bisa Kalau tidak bisa Berarti kita lakukan Pemilihan tahun depan Ya tentunya Dengan anggaran yang sangat teratas Nanti kita akan Lakukan konsultasi Kalau bisa 34 Desa ini juga dilakukan Sehingga pada Desember Sudah kita pelantikan Kepala Desa Yang definitif Ya itu cara Cara yang harus kita tepus Sehingga Kita juga mendapat Alokasi dalam Desa Ya kalau diambil Kita harus Tindak lanjutin Ya dengan membangun Satu Komitmen Ya tujuan Pembentukan Desa ini Ya tentunya adalah Masyarakat Di sesuatu bahan Lebih sejata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih